Intro Pertama-tama kalian harus mengendorkan seluruh baut roda yang akan kalian buka Pada saat posisi roda belum terangkat oleh dongkrak Karena jika roda sudah terangkat oleh dongkrak Kalian akan kesulisan dalam proses pencopotan baut tersebut Setelah roda terlepas dari tempatnya Langkah selanjutnya kalian bisa mengendorkan dahulu Untuk baut pemegang shockbreaker pada bagian bawah ini Dan kemudian kalian mengganjalnya menggunakan dongkrak Agar shockbreaker mudah untuk dalam proses pencopotan Shockbreaker mobil ini sudah dalam kondisi rusak Jadi dalam proses pengeredaman kejut sudah tidak berfungsi Hanya mengandalkan per saja Dan di bagian sini terlihat ada sedikit kebocoran Shockbreaker barunya gue menggunakan dari Astra Dengan tipe Kayaba Ultra Shockbreaker ini kalian bisa dapetin di marketplace Dengan kisaran harga 500 sampai dengan 600 ribuan Tergantung kalian mencarinya Sebelum kita melakukan pemasangan Ada baiknya kita memberikan grease dulu pada bagian bautnya Di sini grease yang gue gunakan ialah dari Suzuki Dalam proses pemasangan kita akan memasangkan baut pada bagian bawahnya dulu Dan nantinya tali penyanggah ini akan kita potong menggunakan gunting Agar shockbreaker ini memanjang ke arah atas Dan memudahkan kita dalam proses pemasangan baut bagian atasnya Dalam proses peny зв соб Penyelung Terima kasih telah menonton Selagi ban dalam kondisi terlepas Ada baiknya kita membersihkan bagian pengereman Disini gue membersihkan bagian pengereman itu menggunakan produk dari Preston Brick Pass Jadi si Preston ini mampu membersihkan noda-noda dan juga kotoran-kotoran yang tersumbat Ataupun kerikil kecil yang terselip di bagian dalam Yang mampu merusak pada komponen pengereman ini Dan akhirnya pekerjaan ini pun selesai Terima kasih buat kalian yang sebelum menyaksikan video ini sampai dengan selesai Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan juga share video ini ke medsos kalian ya See you